Apakah benar riba dibolehkan dengan batasan sekian persen? Haram, Pak. Ada orang yang memahami dengan pemahaman salah. Ya ayuhal ladhina amanu la ta'kulu riba ad'afam wa ba'afah. Baik orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan riba berkali-kali lipat. Kata mereka apa? Berarti yang haram itu kalau berkali-kali lipat. Ada pun kalau sedikit gak masalah. Ini pemahaman jelek, Pak. Karena pertama, pemahaman ini tidak pernah dipahami oleh siapapun dari ulama tafsir. Tidak ada ulama tafsir yang mengatakan begitu. Yang kedua, kata-kata ad'afam wa do'afah berkali-kali lipat itu adalah sifat untuk riba. Dan sifat riba itu adalah, sifatnya apa? Semakin berlipat, lipat. Kayak antum. Misalnya, ya, gak bayar telat denda. Bertambah lagi dendanya. Tambah lagi dendanya. Itu sifat riba. Bukan artinya, bahwa kita boleh makan sedikit. Di kemanakan hadith? Satu dirham riba sama dengan 36 kali berzina. Satu dirham itu dikit, Pak. Ini pemahaman yang aneh. Yang dipahami oleh zaman sekarang. Yang sebenarnya tujuannya sih pengen makan riba. Na'udzubillah.